Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di tempat lain, Rio datang untuk menjemput Adam ke kantor Selamat pagi bos, sapa Rio? Hmm, balas Adam dan berjalan keluar rumah dan masuk ke dalam mobilnya Rio pun hanya melihat ke dalam rumah sebentar Untuk memastikan kalau Tiara masih ada atau tidak di sana Apa yang kau lihat? Tanya Adam membuka jendela kacar mobilnya Tidak bos, jawab Rio dan berlalu masuk ke dalam mobil Apa yang terjadi semalam? Tanya Adam Siapa yang mengantarku pulang? Dan dimana mobilku? Tanya Adam melemparkan rasa penasarannya sejak tadi Mungkin wanita itu bos Saya kan semalam tidak ikut Anda sepergi Jawab Rio Sialan Sialan Balas Adam Apa yang terjadi bos? Tanya Rio Kenapa kau tidak menyusulku ke tempat karaoke? Kau biasa juga seperti itu? Kata Adam Maaf bos Wanita itu pasti sudah melihat semuanya Kesalah Adam mengingat tadi pagi ia bangun tanpa selai benang pun Sudah kau berikan uang itu padanya? Cepat lunaskan Aku tak mau melihatnya lagi Kata Adam Sudah bos Jawab Rio Sesampainya di kantornya Adam pun masuk ke dalam ruangannya Dan duduk memikirkan betapa malunya Jika Tiara melihat dia yang mabuk Dan melepaskan semua pakaiannya sendiri Kenapa aku tidak bisa mengingat sesuatu? Kesalah Adam Malam harinya Yuki pamit pulang Dan meninggalkan Tiara dan Bu Ami di rumah sakit Sesampainya di rumah Ia melihat gaun putih Tiara Masih terletak di sebuah keranjang pakaian kotor Yuki pun mengambilnya Cantik sekali gaunnya Pasti mahal Ucap Yuki mengelus-melus gaun yang bahannya sangat lembut itu Saat sedang memperhatikan gaun itu Yuki melihat bercak merah menempel pada gaun Tiara Ini seperti bercak darah Apa jangan-jangan Tiara semalam? Seketika gaun yang dipegang Yuki terlepas dari pegangannya Sangatnya seolah lepas memikirkan apa yang terjadi pada sahabatnya Episode 14 Menangis Selamat mendengarkan Kesokan harinya Yuki lagi-lagi tidak bekerja Dan memilih rumah sakit menemui Tiara Dengan sebuah paper bag berisikan gaun Tiara Yuki ingin Tiara menjelaskan apa yang telah terjadi padanya Pagi om, tante Sapa Yuki pada Bu Ani Dan Pak Tomo yang sedang sarapan Pagi nak Sahut Pak Tomo dan Bu Ani Ki, kamu ga kerja? Tanya Tiara Engga Izin lagi rak, sarapan yuk Ajak Yuki agar punya alasan berdua dengan Tiara Di sebuah taman di rumah sakit Yuki dan Tiara memilih tidak duduk Aku tahu Dia pasti punya niat buruk Tidak mungkin dia mau membayarmu mahal Hanya untuk menemani dia ke pesta Marah Yuki kesal Rak, kita harus lapor polisi Ayo rak Ajak Yuki Jangan Ki Tolong jangan Jangan beritahu siapapun tentang ini Apalagi kalau sampai ayah dan ibu dengar Mereka pasti akan sangat kecewa sama aku Kata Tiara memohon Lalu kamu akan diem saja Paling tidak agar pria itu bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Kata Yuki Dia memperkuasaku dalam keadaan mabuk Aku khawatir Dia tidak akan ingat apapun Ki Aku sudah ga mau ketemu dia lagi Anggap saja tidak terjadi apa-apa Jelas Tiara Tapi rak Tolong Yuki Aku mohon Tiara menangis Yuki pun mengelah nafas Melihat sahabatnya begitu pasrah Dan syok dengan apa yang telah dialaminya Baiklah Aku tidak akan memberitahu pada siapapun Jangan menangis lagi rak Makan buburmu Kata Yuki Sembari mengelus kepala Tiara Sebulan pun telah berlalu Ara sedang sarapan bersama ayah dan ibunya Ayahnya yang terkena struk Tak lagi mampu bekerja Tiara lah yang kini menjadi tulang punggung ke warga satu-satunya Pak Tomo yang terkena struk Hanya bisa duduk diam di kustiri loda Sembari Bu Ani menyebabkannya makan Sakitnya membuat sebelah tubuhnya tidak bisa digerakkan Dan mulutnya terdapat berbicara Nak hari ini kamu lembur lagi Hanya Bu Ani disalah-sela sarapan Iya Bu Jawab Tiara tersenyum Jangan terlalu sering mengambil lembur nak Pikirkan juga kesehatanmu Ucap Bu Ani Iya Bu Tenang saja Jawab Tiara Tiba-tiba terdengar suara klakson motor Yuki pasti sudah datang Aku pergi dulu ya Bu Ayah Pamit Tiara dan mencium punggung tangan ayah dan ibunya Iya nak Hati-hati di jalan Jawab Bu Ani Sementara mata Pak Tomo melihat putrinya berjalan keluar dari rumah Para pendengar semua Episode kali ini telah selesai Terima kasih sudah mendengarkan